Pustaka Dongeng Nusantara 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 aku tidak menyangka anak itu menjadi dengki dan dendam kepada ayahmu. Tapi tidak usah khawatir, aku yakin dengan kekuatan yang kau miliki. Terima kasih atas petunjuk Eyang, maukah kau singgah sebentar ke tempatku? Miranti merindukanmu, Bayu tercekat mendengarnya. Bukan tidak mungkin Eyang Ismaya dan yang lainnya tahu tentang kedekatan dia dengan gadis cucunya Nenek Winah itu. Anak muda ini jadi tampak canggung, sedangkan Eyang Ismaya terkekeh. Aku, aku takut, nantinya tidak mau keluar lagi. Bayu menundukkan wajahnya yang memerah, ada dua wanita yang sudah dekat dengannya. Miranti di alam dimensi lain dan Asmarini yang sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Sebagai laki-laki normal dia tidak menyangkal kalau menyukai kedua wanita yang memiliki kecantikan berbeda itu. Apa kau tidak merindukan dia? Tanya Eyang Ismaya. Bayu semakin canggung, kali ini bukan usap-usap dahi lagi, tapi garuk-garuk kepala bagian belakang. Dia bingung harus menjawab apa, sementara Eyang Ismaya masih tertawa mengekeh. Sudahlah kalau kau malu menjawabnya, ini aku berikan sebongkah kecil permata biru agar kau bisa leluasa masuk ke tempatku. Eyang Ismaya mengambil sesuatu dari balik ikat pinggang. Sebuah batu permata biru sebesar ujung jari kelingking disodorkan ke Bayu. Beberapa saat Bayu tampak ragu menerima benda tersebut. Dia memang menginginkan benda itu agar tidak perlu susah-susah memanggil Eyang Ismaya dengan kontak batin. Lalu pemuda ini menerima batu permata biru tersebut dan segera memasukkan ke balik ikat pinggangnya. Terima kasih, Eyang. Baiklah, aku pergi dulu. Assalamualaikum. Sosok Eyang Ismaya masuk lagi ke pintu transparan. Pintu ajaib itu pun menghilang, Bayu menarik napas lega setelah menjawab salam. Beberapa waktu lalu ayahnya mengingatkan tentang Asmarini, sekarang Eyang Ismaya menyebut Miranti. Kedua gadis itu sudah jelas menyatakan rasa suka terhadap dirinya. Tidak mau berlarut-larut dalam memikirkan kedua gadis itu, Bayu segera meninggalkan tempat itu, masuk kembali kepada pokan. Seperti yang telah diceritakan Radika, di daerah Pelabuhan Kalapa terdapat sebuah perguruan golongan hitam, yaitu Cengkar Wulung yang dipimpin oleh Ki Rembong. Saat ini di perguruan tersebut terjadi kegegeran, di mana anak sematawayang sang ketua diketahui telah menghilang. Sudah tiga hari ini gadis bernama Lasmini itu tidak tahu berada di mana junturungannya. Ki Rembong tampak marah dan juga gelisah, seluruh murid yang dikerahkan untuk mencari anak gadisnya tidak menemui hasil satupun. Ditambah lagi dia mendapatkan keterangan dari salah satu muridnya bahwa Lasmini pergi bersama seorang pemuda. Tidak ada yang tahu siapa pemuda yang telah membawa pergi anak gadisnya itu. Siapa yang telah berani membawa anak gadisnya itu? Sedangkan Ki Rembong telah mengikat perjanjian dengan seorang temannya dari golongan hitam juga yang bernama Ki Warakas ketua perguruan Orai Hideng. Rencananya Lasmini akan dijodohkan dengan anaknya Ki Warakas yang bernama Amoksa yang tidak akan lama lagi datang ke perguruan ini untuk menentukan perjodohan. Sementara Lasmini belum juga ditemukan, kemana gadis itu sebenarnya? Sekarang di halaman depan tempat pertemuan, Ki Rembong mengumpulkan semua muridnya. Tiga hari lagi di Warakas dari perguruan Orai Hideng akan datang. Kalian bentuk beberapa kelompok dan cari lagi Lasmini sampai dapat sebelum kedatangan Ki Warakas. Baik ketua, perintah segera kami laksanakan, jawab salah seorang murid senior. Kemudian dia segera mengatur murid-murid lain untuk membentuk beberapa kelompok yang nantinya akan disebarkan ke segala penjuru untuk mencari keberadaan Lasmini. Namun, baru juga selesai membentuk tim pencarian tiba-tiba udara di sekitar tempat itu terasa sangat panas terik. Ki Rembong merasakan ini bukan udara biasa, tapi sebuah hawa sakti yang dikirimkan oleh seseorang. Begitu juga dengan murid-muridnya menganggap hawa panas ini adalah tanda kedatangan seseorang. Semuanya terdiam menunggu, lalu terdengar suara tawa yang membahana dan membuat udara semakin panas. Dari langit arah depan perguruan muncul sebuah bola api berukuran sebesar manusia. Bola api ini melayang dari langit lalu mendarat di ujung halaman. Setelah diperhatikan lebih jelas, ternyata bola api ini adalah sesosok manusia yang seluruh tubuhnya dikabari api berwarna merah. Siapa kau dan apa tujuanmu datang ke sini? Tanya Ki Rembong dengan suara lantang. Manusia yang dikabari api mengeluarkan tawa lagi lebih keras sambil merentangkan kedua tangannya ke atas. Seketika kobaran api di tubuhnya semakin membesar menambah hawa panas semakin kuat. Aku Agnibali, penguasa baru rimba persilatan, datang ke sini hendak memerintahkan kalian agar tunduk dan patuh padaku. Lancang sekali kau teriaki rembong, manusia api balas berteriak sambil menyentakkan kedua tangannya. Seketika seluruh perguruan dikepung oleh kobaran api besar yang siap melahap seluruh bangunan. Tunduk padaku atau kubumi hanguskan tempat ini bersama seluruh isinya. Perguruan cengkar wulung dikepung kobaran api raksasa. Seluruh murid merasakan seperti dipanggang walaupun sudah mengerahkan hawa sakti agar bisa bertahan. Ki Rembong sendiri sampai bermandikan keringat, dia ingin melawan. Tapi semua ilmunya juga bersifat panas yang malah akan menambah terik keadaan. Manusia yang dikobari api ini sangat luar biasa. Ki Rembong dan murid-muridnya baru melihat orang ini. Rasanya tidak mungkin melawan untuk saat ini. Siapa kau sebenarnya? Sudah kubilang aku Agnibali. Kalau kalian ingin lebih jelas, iblis petir adalah guru Kul Ki Rembong sedikit terkesiap. Beberapa waktu lalu sempat tersiar kabar bahwa iblis petir muncul lagi. Ternyata bukan kabar burung, bahkan sekarang muridnya yang muncul. Muridnya saja sudah begini sakti, apalagi gurunya. Tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan nyawanya dan juga murid-muridnya. Mungkin harus menuruti kemauan si Agnibali ini. Baiklah, tarik seranganmu, kita bicarakan secara baik-baik. Pinta Ki Rembong untuk sementara tidak mengapa menjadi bawahan orang ini. Seketika kobaran api raksasa tertarik ke dalam tubuh Agnibali yang tidak lain adalah kupra muridnya iblis petir. Api yang menyala di tubuhnya juga tampak menipis. Bagus, seharusnya dari tadi begini, para murid perguruan cengkar wulung akhirnya menarik napas lega. Di antara mereka ada yang ilmunya rendah hampir saja tewas akibat hawa panas tadi. Mereka langsung bersemedi memulihkan diri. Tapi aku ingin tahu apa keuntungan menjadi pengikutmu? Ki Rembong mengajukan pertanyaan. Dalam pikirannya tentu saja tidak serta merta tunduk menjadi bawahan kalau tidak ada keuntungan yang didapat. Aku mengerti, kau pasti tahu bagaimana senangnya menjadi yang paling berkuasa. Kau yang pertama aku ajak bergabung, maka kau akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisiku. Aku menjamin segalanya asal menjadi pengikut setia. Baik, lantas apa yang akan dilakukan selanjutnya setelah kami bergabung denganmu? Menyatukan semua golongan hitam, aku akan membentuk Laskar Raja Api. Lalu melenyapkan golongan putih sehingga hanya kita yang berkuasa di dunia persilatan gagasan yang bagus, terlebih kau. Panggil aku uanku, bebaik tuanku Agnibali. Dengan kekuatan tuanku yang luar biasa tentunya akan mudah menyatukan para pendekar aliran hitam bahkan golongan putih sekalipun. Aku tidak akan menarik yang telah melarikan putriku. Tugaskan sebagian muridmu untuk mencarinya dan sebagian lagi termasuk kamu ikut aku menyambangi perguruan lain. Ki Rembong hanya memberikan isyarat dengan gerakan kepala. Seketika seluruh muridnya sudah terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok dipimpin oleh muridnya yang paling sakti untuk mencari lasmini. Satu lagi dia sendiri yang memimpin dan mengikuti yang telah melarikan putriku. Tugaskan sebagian muridmu untuk mencarinya dan sebagian lagi termasuk kamu ikut aku menyambangi perguruan lain. Ki Rembong hanya memberikan isyarat dengan gerakan kepala. Seketika seluruh muridnya sudah terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok dipimpin oleh muridnya yang paling sakti untuk mencari lasmini. Satu lagi dia sendiri yang memimpin dan mengikuti dalam. Ki Rembong langsung mengajak Ki Warakas masuk ke dalam salah satu ruangan. Di sana Ki Rembong langsung menjelaskan tentang Agni Bali. Tidak lama kemudian mereka keluar lagi, Ki Warakas tampak menatap tajam ke arah kuprah. Kedua tangannya tampak diselimuti asap hitam tipis disertai suara seperti ular mendesis. Tiba-tiba kedua tangan Ki Warakas menyentak ke depan. Asap hitam yang menyelimutinya melesat juga ke depan. Di tengah udara kedua asap itu berubah menjadi dua ekor ular hitam yang hendak menyerang Agni Bali. Kuprah hanya menyeringai tipis, lalu dari sepasang matanya melesat sinar merah menyambut serangan dua ekor ular hitam sebesar paha orang dewasa itu. Blub PSSS dua ular hitam tersebut langsung hangus menjadi abu begitu setelah terkena hantaman sinar merah. Ki Warakas cukup terkejut juga sebab dia mengeluarkan salah satu ilmu yang diandalkannya. Aku hanya menguji saja, ternyata kau memang luar biasa. Baiklah, aku akan bergabung denganmu mengikuti saran temanku ini. Namun, di dalam kepalanya Ki Warakas memikirkan hal lain. Kuprah hanya tersenyum, memang harus begitu kalau ingin membuktikan. Sekarang hanya kalian berdua yang ikut aku untuk menemui yang lain. Kemudian Ki Rembong memberi tahu tentang anaknya yang hilang. Dia meminta Amoksa dan murid-murid lain untuk ikut mencari keberadaan Lasmini. Tentu saja Amoksa terkejut dan langsung bersedia menerima perintah dari calon mertuanya tersebut. Selanjutnya Agnibali membawa Ki Rembong dan Ki Warakas pergi menyambangi tokoh golongan hitam lainnya. Sedangkan Amoksa memimpin murid-murid perguruan Orai Hideng dan Cengkar Wulung untuk mencari Lasmini. Mereka juga dibagi lagi menjadi beberapa kelompok agar memudahkan pencarian. Siapa yang lebih menemukan Lasmini, maka langsung dibawa ke perguruan Cengkar Wulung. Di pinggir sebuah sungai kecil yang berair jernih, tampak seorang gadis tengah duduk sambil memeluk kedua lututnya di atas sebuah batu. Gadis ini memiliki wajah anggun dengan mata lentik dan hidung agak manjung. Rambutnya hitam panjang, tampak lembut sedikit berkibar tertiup angin sepoi-sepoi. Kulit halus berwarna sawo matang juga menjadi daya tarik tersendiri dari gadis ini. Tubuhnya ramping dan kalau berdiri gadis ini tampak lebih tinggi dari gadis biasanya. Dialah Lasmini anak semata wayang Ki Rembong. Sebenarnya sejak terakhir kali berpisah dengan Radhika, dia tidak pulang ke perguruan. Itulah yang menyebabkan ayahnya merasa kehilangan. Lasmini takut akan diinterogasi oleh ayahnya, sebab salah satu muridnya mengetahui dia bersama Radhika. Ayahnya pasti marah apalagi dia selalu menolak perjodohan dengan anaknya Kiwarakas. Kalau tahu ada lelaki lain yang lebih dicintai Lasmini, pasti sang ayah akan murka. Sebab perjodohan itu sudah lama direncanakan, Lasmini tentu saja tidak menyukai Amoksa yang wataknya berangasan dan sering merendahkan kaum wanita. Kelakuan Amoksa yang sering memperkosa gadis desa sudah sangat keterlaluan. Siapa yang mau dengan lelaki bejat seperti itu, kalau saja ibunya masih hidup, mungkin dia akan kabur bersama ibunya. Karena ibunya juga tadinya korban kebejatan ayahnya. Hanya saja sang ayah begitu sangat mencintai ibunya sehingga dijadikan istri walau secara paksa. Ibunya meninggal karena selalu menderita tekanan batin setelah melahirkannya. Setelah ibunya tiada, Ki Rembong merawat dan mendidiknya hingga besar. Tentu saja Ki Rembong mendidik dengan cara watak orang aliran hitam, tapi anehnya didikan itu tidak masuk ke otak Lasmini. Sifat gadis ini tetap lembut seperti ibunya, kembali ke Lasmini. Akhirnya gadis itu nekat kabur dan mungkin akan pergi kepada pokan Cakrabuana mencari Radhika. Tentunya dia harus segera cepat ke sana sebelum ayah dan murid-muridnya keburu menemukannya. Di saat sedang merenung memikirkan nasibnya, tiba-tiba telinganya mendengar suatu kegaduhan di kejauhan. Lasmini mendengar suara senjata yang beradu, sepertinya ada sebuah pertarungan di sana. Segera saja gadis ini berkelebat ke arah sumber suara. Namun, belasan tombak sebelum tempat kejadian, Lasmini langsung bersembunyi naik ke atas pohon yang didekatnya. Itu murid-murid ayah sedang mengeroyok sekelompok gadis. Kurang ajar sekali mereka dasar golongan hitam. 4. Lasmini Lasmini memang anak seorang tokoh golongan hitam, tapi dalam hatinya menentang sifat dan watak buruk yang selalu ditonjolkan oleh ayah dan murid-muridnya. Di depan sana tampak satu kelompok murid perguruan Cengkar Wulung yang sedang bertugas mencari Lasmini berjumlah 14 orang tengah mengeroyok 7 orang gadis. 7 gadis yang rata-rata berusia 20-an itu adalah muridnya Ipur Basari yang sedang dalam perjalanan menuju Gunung Cakrabuana. Pertarungan itu tampak tidak seimbang, karena kelompok murid perguruan Cengkar Wulung jumlahnya lebih banyak dan terlihat 7 gadis itu sudah terkurung dan terdesak. Dasar otak kotor, mereka pasti hendak berbuat tidak senonoh terhadap gadis-gadis itu. Aku tidak akan membiarkan mereka bertindak sewenang-menang. Lasmini mengambil secarik kain hitam lalu dipakai untuk menutup wajahnya dari hidung ke bawah. Dia juga memakai caping kecil di kepalanya agar wajahnya semakin tersembunyi. Agar murid-murid ayahnya tidak mengenalinya, kemudian gadis ini menggerakkan kedua tangannya seperti mengangkat sesuatu dari bawah. Dia memang menggunakan kesaktiannya untuk menarik batu-batu kecil yang berserakan di tanah. Ratusan batu sebesar kepalan tangan terangkat ke udara. Kemudian Lasmini berkelebat ke arena pertarungan. Batu-batu tersebut mengikuti gerakan si gadis. Begitu jaraknya sudah dekat, Lasmini mengibaskan kedua tangannya ke depan. Seketika batu-batu itu menghujani sekelompok murid-murid perguruan Cengkar Wulung tersebut. Lemparan yang sangat cepat dan kuat sehingga tidak bisa dihindari dan membuat murid-murid ayahnya itu terpental dan jatuh bergulingan. Sehingga murid-murid perguruan Cengkar Wulung memilih untuk kabur saja. Terima kasih sudah membantu. Kalau tidak ada Nisanak, entah apa jadinya nasib kami, ucap salah seorang dari gadis-gadis itu. Sudah menjadi kewajiban untuk saling membantu, sahut Lasmini sambil menjurah. Mohon maaf, saya masih ada keperluan lain, jadi tidak bisa berlama-lama, saya permisi. Lasmini pun berkelebat pergi, tujuh gadis murid Nyai Purbasari hanya saling pandang. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Sebenarnya Lasmini tidak benar-benar pergi, tapi diam-diam mengikuti ketujuh gadis itu. Selain berjaga-jaga dari kemungkinan buruk lagi, dia juga ingin tahu hendak kemana para gadis itu pergi. Bayu sudah turun lagi dari lereng Cakrabuana. Dia hendak mencari jejak iblis petir menggunakan ilmu dari Kitab Aksara Sakti. Sebelumnya Bayu juga sudah memeriksa di Padepokan ketika iblis petir muncul, tapi ternyata bekas hawa sakti yang ditinggalkan sudah hilang karena sudah cukup lama. Akhirnya Bayu hendak kembali ke tempat kediaman Senapati Hanggara. Di sana iblis petir muncul lagi dan membawa kabur Rukmini. Kejadiannya belum lama, jadi mungkin masih bisa ditelusuri bekas hawa saktinya. Namun, baru saja sampai di kaki gunung Bayu dikejutkan oleh ketatangan seseorang. Nini Padma, Bayu heran bukan main kenapa wanita pasangan Kibaplang ini tiba-tiba berada di sini? Aku disuruh Tuhan untuk menemui Aden. Tuhan, Aden? Bayu baru mendengar ucapan ini dari mulut Nini Padma. Oh, iya, sudah saatnya aku membuka jati diri kepada Aden. Apa maksudnya, Nini, Bayu semakin heran dan bingung. Kemudian Nini Padma pun menjelaskan bahwa dia dan Kibaplang sebenarnya adalah makhluk Guriang yang mengabdi kepada ayahnya. Bayu tahu Guriang adalah sejenis makhluk jin yang tidak seorang pun tahu bentuk aslinya kecuali para nabi dan tentu saja sang penciptanya. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, Bayu bentar pengendali angin petir karya Arjunandar. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.